Intro Halo Kembali lagi bersama saya Di channel Monotech Music Biasa Seperti channel-channel sebelumnya Dan kali ini Kita beralih di Materi Gedik jagul Dalam mengendang berpasangan Jadi gedik jagul ini Tidak asing lagi Mungkin di pendengaran kalian Para pengendang pemula Jadi Kita langsung saja Tidak usah dijelaskan Apa itu jagul Karena jagul itu Menurut saya jagul itu Berasal dari kata Sebuah kata yang berbahasa Jawa Yang artinya Pengganti Dalam pekerjaan Mungkin kalau Ya menurut saya Mungkin maksudnya jagul itu Penggantinya gila Karena kan Gak mungkin kan Terus gila aja Dipakai Jadi supaya gak bosan Ya digantilah Sama gedik jagul Oke Kita saksikan sekarang Videonya seperti ini Gedik jagul Terima kasih telah menonton! 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 Hai bagaimana sudah jelas gedik jago nya nanti kalian bisa cari pelan-pelan dulu ingat dari ada tempo pelan ketika udah dapat udah ketemu tepatnya baru kalian bisa beralih ke tempat cepat Oke next sekarang materi berikutnya adalah malpal gedik malpal malpalin sih sebenarnya ada di unsur tari kenapa bisa disebut gedik malpal karena setahu saya gede gini identik dengan gerakan malpal Hai Oke seperti apa gedik malpal ini ini kalian ini tidak asing lagi juga di pendengaran kalian bisa kalian dapat di gending paris gending topeng tuh pasti banyak tuh gedik malpalnya dan banyak juga Hai apa namanya karakter-karakternya tergantung tukang gendangnya sih tergantung tukang gendangnya karena setiap tukang gendang pasti memiliki tekanan gedik dan yang berbeda jadi kalau yang ini gediknya seperti ini Oke saksikan hai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke demikian dulu materi dari saya Dan semoga ini bermanfaat Tetap selalu ikuti channel ini Tonton Kalau ini bermanfaat silahkan di share Dan seperti biasa Seorang penonton Youtube pasti wajib Men-subscribe dan menyalakan tombol loncengnya Oke Dan demikian dulu dari saya Nyoman Monot di channel Monotest Music Sampai ketemu di materi berikutnya Bye